Mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa BEM seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Kamis 21 Mei. Mereka menilai pemerintahan Jokowi JK gagal. Mereka juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM. Sejumlah elemen mahasiswa bergabung dalam unjuk rasa itu, diantaranya HMI dan PMI. Hanya dua hal sebenarnya yang menjadi tuntutan dasar kami. Yang pertama, kami mau menggugat pemerintahan Jokowi JK yang telah mempolinisasi unakan mahasiswa pada tanggal 22 hari ini. Itu yang sudah itu, hari pertama. Lalu kemudian yang kedua, kami meminta kepada pemerintahan Jokowi JK untuk segera meresambel kabinetnya. Karena kami menganggap bahwa kabinet Jokowi JK hari ini telah keluar dari cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Suasana memanas ketika mahasiswa memaksa masuk Istana. Bahkan membakar keranda. Dua pengunjuk rasa pun diamankan polisi. Tiga jam beraksi, 40 wakil pengunjuk rasa diizinkan masuk Istana. Mereka diterima kepala staf Presidenan Luhut Panjaitan. Menurutnya, Presiden Jokowi akan menemui mahasiswa Senin 25 Mei. Eka Indra, Postkota TV melaporkan.